Pelari Indonesia Rini Budiarti berhasil mempertahankan medali emasnya di nomor 3000 meter halang rintang SEA Games 2015 Singapura. Emas ketiga ini akan menjadi persembahan terakhirnya untuk Indonesia di ajang multi event internasional. Rini Budiarti menjadi yang pertama dan tercepat setelah menyentuh garis finish di cabang atletik nomor 3000 meter halang rintang SEA Games 2015 dengan catatan waktu 10 menit 20,40 detik saat bertanding di Stadion Nasional Singapura. Perempuan 32 tahun itu mengalahkan pelari Vietnam Thi Phuong Nguyen yang meraih perak dengan waktu 10 menit 36,61 detik dan Jessica Lynn Bernard dari Filipina dengan catatan waktu 10 menit 36,90 detik. Sejak tanda start Rini langsung melasa jauh meninggalkan pesaingnya. Keunggulannya berhasil dia pertahankan hingga menyentuh garis finish. Namun sayang di tengah perlombaan Rini terpleset jatuh saat dirintangan bak air. Kejadian itu membuat catatan waktunya tidak maksimal. Meski berhasil mempertahankan medali mas di SEA Games, Rini gagal mewujudkan ambisi pribadinya. Rini ingin mencetak rekor baru di SEA Games terakhirnya dengan mematahkan rekor atas namanya sendiri yakni 10 menit 00,58 detik. Sebelumnya Rini berniat mundur di ajang multi event internasional sejak SEA Games 2013 Myanmar. Bahkan ia pernah absen latihan 2 bulan. Keputusan itu akhirnya dia batalkan setelah ada permintaan dari PB PASI untuk masuk pelatnas lagi. SEA Games Singapura ini pun menjadi ajang terakhir yang ia ikuti sebelum benar-benar pensiun dari lintasan atletik.